Jiro Lu, masak-masak di bawah Dayu Halo Rek, hari ini Mak Dayu mau bikin olahan singkong Kebetulan Mak Dayu punya sedikit singkong, kurang lebih ada 6 on Ini singkongnya dikupas terus dipotong kecil-kecil Bagian tengahnya atau sumbuhnya diguak ya Rek Kalau sudah, ini dicuci bersih Kemudian kita siapkan air mendidih secukupnya Pohongnya digodok ya Rek Singkongnya direbus sampai empuk Nah, ini singkongnya empuk Karena Mak Dayu tinggal ngerjakan yang lain Jadinya sampai asat Rek, nggak apa-apa ya Yang penting singkongnya sudah empuk Dientas dulu, didinginkan, dibiarkan dingin ya Rek Sambil nunggu singkongnya dingin Sekarang kita siapkan 1 batang daun seledri Diambil daunnya saja Kita rajang tipis-tipis Nah, nekwes ini disisihkan dulu Sekarang kita siapkan cobek Masukkan 2 siung bawang putih Setengah sendok teh kaldu bubuk Seperempat sendok teh lada bubuk Kalau kurang sedap bisa ditambahkan lagi ya Kaldu bubuknya Ini diulek sampai halus Nah, nekwes halus kayak yang ini Disisihkan dulu Sekarang kita siapkan chopper ya Atau blender Kita haluskan singkongnya Kalau mau pakai manual diulek ya Bisa ya Rek Tapi manda yun ini malas ya Sak bumbu-bumbunya juga ya Ikut dicopper Nah, ini hasil setelah dicopper Sudah tercampur rata dengan bumbu dan lembut Sekarang kita pindah dulu ke wadah yang lebih besar Kalau mau ditambah garam Juga ditambah ya Kalau kurang asin, kurang sedap Bisa ditambah sesuai selera Masukkan 50 gram tepung maizena Daun seledri Kemudian diaduk-aduk Sampai tercampur rata Tangannya jangan lupa dicuci bersih dulu ya Rek Ojo kempro Kita aduk Sampai tercampur rata Semua adonan dengan tepung Nah, ini sudah tercampur rata ya Mantep banget Kalau sudah kita siapkan minyak panas ya Agak banyak Kemudian dengan sendok ambil Seujung seperti ini Kita goreng Kalau ukurannya mau besar-besar Ya, disesuaikan ya Ini mak dayu mau bikin kecil-kecil aja Biar jadinya banyak Ini bocil-bocil ini suka ini ya Sambil nonton TV Di rumah santai Cemil-cemil Daripada beli di luar ya Rek Kita goreng semuanya Sampai warnanya kuning keemasan Cantik Nah, ini bentuknya gak beraturan Gak apa-apa ya Uang dimakan sendiri Ini sudah matang ya Warnanya sudah kuning cantik Bisa langsung dientas Goreng selanjutnya Adonan selanjutnya Sampai semuanya habis ya Lai kisingwis matang Mantep ya Menggugah selera Keriuk-keriuk ya Tapi gak keras Rek Mantep Dicocol sama saus pedas Makin nikmat ya Hmmmm Sampai jumpa di video Mak dayu Ojo lali subscribe Like dan komen Sampai jumpa di video Like dan komen Subscribe